selamat menikmati selamat menikmati wilona juga lagi syuting sinetron stripping lagi padat banget dan waktu kasus tentang itu epoh gue belum sempet ngobrol aja sih cuman kalo dari yang gue tangkap gue kemana udah sempet bahas juga di kopi viral statement yang dikeluarkan oleh Kevin Sanjaya yang buru tangkis ya kalo itu buat gue ya, buat gue gak tau semua temen-temen di luar sana mau melihatnya seperti apa tapi kalo buat gue pribadi, gue melihat itu malah seperti sindiran dan kayaknya setelah itu ada keluar beberapa komen komen-komen yang ini ya yang malah membuat gimana ya, wilona malah di mata orang-orang malah jadi negatif tapi mereka sendiri pacaran enggak loh kalo setau gue, wilona kalo pacaran pasti dia akan post atau dia akan expose ke sosial media setau gue tapi yang ada foto dia ngepost sama itu Kevin yang di IG-nya itu ngeliat gak? apa? yang dia kan ngepost foto berdua sama Kevin ngeliat gak loh siapa? wilona sama Kevin ada di IG-nya Kevin kalau gak salah deh di feed-nya ada di bersebaran di IG-nya ngeliat gak loh keneng-nya iya, yang dia nanya ini orang yang kalian banggain kan iya, itu itu yang deket itu baru gue jelasin oh kekirin ada lagi foto barunya terus sebenernya kenal wilona kan udah lama kan sama pemain FTP-nya tuh iya itu lebih nyaman ke sahabat deket ke atau gimana sih bro? kayak kira-kira yang kayak gue bilang tadi sahabat deket gak ada rasa ada apa gitu atau dia lebih curhatnya tentang ada gimana? rasanya gak bisa dipaksai gue udah berapa kali jelasin sih udah? ada lagi? Pak, ada kecocokan gak antara lu berdua sama melona nih? dari karakter atau hobi atau segala macem bro? kalau berbicara kecocokan dan berbicara karakter ya pastinya kalau kita mau bilang setiap orang itu untuk menjalankan hubungan aja gak segampang itu mendapat kecocokan gitu kadang orang yang udah berkeluarga aja udah berkeluarga 5 tahun 10 tahun tetap aja ada hal-hal yang buat mereka selisih paham jadi kalau misalnya mau menjalankan satu hubungan yang baik kita harus bisa saling mengerti satu dengan yang lain sih kalau gak cocok-cocok ya kalau gak cocok kenapa kita bisa bertahan bersahabat lama? kan gitu? tapi curhat-curhatan gitu sering ya Pak Fero? itu dia deket sama siapa ngomong sama Pak Fero gitu? selanjutnya? gak semua kadang-kadang kan setiap orang punya privasi kita dengan sahabat kita aja kadang-kadang ada hal-hal yang gak perlu kita tahu juga seperti juga gue gak semua hal juga orang lain perlu tahu gitu itu juga ya intinya selama itu positif dan sangat men-support kita tetap sangat men-support terakhir-terakhir lu